Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat senantani, hari ini kami akan melakukan perawatan untuk tanaman bangkol kami di 6 hari setelah tanam, dimana ini merupakan perawatan pertama setelah tanam kemarin jadi untuk tahu lebih lanjut, apa saja sih yang kami lakukan hari ini dan apa saja pupuk atau pesticida yang kami gunakan, simak video kali ini sampai akhir Halo sahabat senantani, kembali lagi di channel Senantani bersama saya Titis semoga Anda tetap sedang untuk menjadi petani dan semoga sahabat senantani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani gimana nih, ada gak yang lagi nanam bangkol atau bunga kol? nah, kali ini kami karena kemarin 6 hari sebelumnya sudah kami lakukan penanaman dan juga sudah kami bagikan juga kepada sahabat senantani semua bagaimana cara kami melakukan penanaman, apa saja perlakuan yang kami terapkan sebelum tanam dan hari ini, ini 6 hari setelah tanam, kami melakukan pengocoran dan penyeperan untuk pertama kalinya jadi langsung saja yuk kita belajar bareng apa saja bahan-bahan yang kami gunakan di sini dan jangan lupa untuk simak video kali ini sampai akhir karena kami akan coba membagikan kepada sahabat senantani semua bagaimana kondisi tanaman bangkol kami di 6 hari setelah tanam ini oke ya sahabat senantani, jadi selain melakukan pengocoran di tanaman bangkol kami di 6 hari setelah tanam ini, kami juga melakukan penyepraian nah, untuk penyepraiannya kami menggunakan premino kemudian karena kita menyesuaikan juga dengan kondisi tanaman dimana tadi sudah terlihat serangan halma ulatnya jadi kami pakai tivoli jadi memang biasanya budidaya tanaman bangkol ini tidak pernah lepas dari serangan ulat jadi sahabat senantani harus mempersiapkan insektisinda untuk ulatnya nah, untuk penyepraian ini kami gunakan dosis satu tutup botol premino jangan lupa kalau mau aplikasi premino jangan lupa dikocok dulu biar yang bawah ini karena biasanya ada endapannya biar tercampur gini kemudian untuk tivoli-nya kami pakai 2 gram per liter sesuai dengan anjurannya disini jadi bisa pakai sekitar 2 sendok ini harusnya tadi yang tivoli dulu ya yang bubuk dulu dan untuk mengoptimalkan daya rekat dari pupuk yang kita aplikasikan ke tanaman kita bisa menambahkan perekat loader perekatnya ini cukup pakai 1 sendok saja sudah cukup apalagi untuk daun tanaman yang terlapisi lilin seperti bangkol ini memang penting sekali untuk menambahkan perekat seperti loader ini supaya permukaan daun bisa basah semuanya jadi kalau terlapisi lilin kan biasanya dia tidak cukup basah kalau kita spray jadi penyerapannya pun juga kurang optimal jadi kita bantu dengan penambahan perekat loader nah ini sudah kita langsung melakukan penyeprean oke ini lanjut kita lakukan penyeprean ke tanaman bangkolnya tadi kami sudah melakukan pengenceran untuk penyeprean kami gunakan premino dan tivoli untuk pengadalian kulatnya jadi karena sejauh ini memang serangan ulapnya jadi kami sesuaikan juga dengan kondisi tanamannya dengan serangan ulapnya apa saja yang menyerang tanaman dan sejauh ini karena memang baru terserang ulap jadi kami cukup gunakan tivoli dan premino untuk membantu daya adaptasi tanaman karena memang cuacanya masih ekstrim dengan suhu yang sangat panas harapannya tanaman kecil ini bisa tetap tumbuh dengan baik bisa beradaptasi tidak mati dan tidak harus dilakukan penyelaman juga jadi memang cuacanya sangat cerah dan suhunya sudah mulai panas padahal ini baru jam setengah sepuluh jadi sahabat selam tanah semua mungkin bisa mencontoh apa yang kami lakukan disini ini untuk tanaman bangkol ini bisa disesuaikan dengan serangan hamanya dan karena memang biasanya ulat pada tanaman kubis-kubisan seperti ini memang tidak bisa dihindari ini 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 habis terserang ulat ini juga memang ulatnya pun gak kelihatan ya tapi memang tiba-tiba daunnya sudah habis seperti ini nah sahabat serang tani jangan lupa untuk memperciapkan insektisida untuk ulat kalau mau menanam jenis kubis-kubisan seperti ini ini alhamdulillah pertumbuhan sejauh ini masih aman kemarin sebelum dilakukan pengocoran hari ini ini pengocoran pertama untuk nutrisinya ini baru dikocorkan air saja untuk menghindari kekeringan karena memang sangat panas jadi sejauh ini untuk perlakuannya baru perlakuan saat tanam dengan peredaman bibit menggunakan interface power soil dan premino dan kemudian baru dikocorkan air dan saat ini tadi kita mulai melakukan pengocoran dan penyeprayan untuk nutrisi dan juga insektnya oke untuk tanaman kebangkol ini pengocoran pertama kami pakai power soil dan superinterface cukup dua bahan dosisnya power soilnya 2 sendok kemudian untuk superinterface nya nanti kami pakai 3 sendok karena kemarin memang kalau dilihat-lihat pertumbuhan tanamannya sudah cukup bagus jadi cukup pakai dua bahan untuk bisa tetap mengoptimalkan pertumbuhan di kembangkolnya jadi sejauh ini sampai umur 6 hari setelah tanam kemarin baru disiram air tanpa pupuk apapun dan untuk pengocoran pupuk pertama di 6 hari setelah tanam ini bisa dilihat ini bisa dilihat seger-seger seger-seger kemudian pertumbuhannya juga normal walaupun emas setelah tanam kemarin suhu di siang hari ini sangat panas tapi alhamdulillah pertumbuhan tanaman bisa tetap normal walaupun cuacanya ekstrim dan bisa dilihat dan bisa dilihat pertumbuhannya normal daunnya normal semoga bisa tetap lancar sampai akhir sampai panen segera seaputnya kicot karena di awal tanam kemarin sudah kami aplikasikan seaput moluscusida untuk mencegah serangan hamannya karena biasanya memang setelah tanaman yang daunnya lunak seperti ini biasanya langsung terserang itu siput tanpa cangkang ataupun berkicot juga banyak tapi alhamdulillah sekarang tidak ada serangan hamannya kita lihat nanti bagaimana pertumbuhan tanaman ke depannya dan kita akan terus mengupdate apa saja yang kami aplikasikan ke tanaman kami disini apa saja perlakuan-perlakuan kemudian kendala yang kami hadapi dan bagaimana cara untuk mengatasinya nah ini ya ini serangan ulat jadi kami akan coba terus mengupdate bagaimana pertumbuhan tanaman ke bangkol kami disini jadi sahabat serang tani semua jangan lupa pantengin terus channel kami jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video kami yang selanjutnya oke itu ya sahabat serang tani apa saja sih yang kami gunakan untuk pengocoran dan juga penyeprean pertama tanaman bangkol kami jadi mungkin akan coba saya simpulkan untuk pengocoran pertama ini kami menggunakan superinterface dan juga pour soil untuk dosisnya kami gunakan 3 sendok superinterface dan 2 sendok pour soil kemudian untuk penyeprean ini kami baru menggunakan 2 bahan yaitu asam aninopramino dan insektisida untuk ulat kami pakai tivoli dengan bahan aktif metomil jadi karena memang untuk perawatan bangkol ini sedikit lebih sederhana dibandingkan dengan cabai dan kita juga semisah mungkin menghemat pengeluaran untuk perawatannya tapi tentunya harus menyesuaikan juga dengan kondisi tanaman kita harus peka terhadap gejala yang tampak pada tanaman karena tadi sudah bisa dilihat bahwa tanaman kami disini memang sudah banyak yang terserang ulat banyak daun yang sudah mulai hilang karena serangan ulat jadi kami langsung gunakan insektisida berbahan aktif metomil kami gunakan tivoli kedepannya akan coba kami update bagaimana kondisi tanaman kami selanjutnya dan bagaimana perawatan yang kami lakukan setelah ini dan tentunya apa saja kendala yang kami alami dan jika bagaimana cara untuk mengatasinya jadi jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video kami yang selanjutnya sekian video kali ini semoga bermanfaat untuk sahabat serentani semua dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini yang berkembang sampai jumpa di video-video kami selanjutnya tetap semangat jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bersyukur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati